Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update kembali salah satu token mempopuler kedua, yaitu Shiba Inu. Dimana pembahasan kali ini sangat-sangat menarik sekali untuk gue sampaikan pada teman-teman semua sebagai Shiba Rb. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Disini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sekitar satu hari yang lalu dimana gue telah membahas dari token Shiba Inu adanya suatu kodo keras dan sebagainya. Mengenai berita yang telah gue bahas sekitar satu hari yang lalu. Tetapi kali ini informasinya sangat mengejutkan sekali. Ternyata dengan kalian cukup pada 8 dolar aja, kalian bisa menjadi jutawan dari token Shiba Inu. Dan tanpa mau ngeril, selamat gue untuk teman-teman semua. So, disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin pembahasan intinya. Sekarang kita cek terlebih dahulu bagaimana kondisi dari harga token Shiba Inu. Apakah hari ini sedang mengalami kenaikan atau sedang mengalami koreksi. Dan ternyata per hari ini untuk token Shiba Inu sendiri sedang mengalami pertumbuhan hampir 2% atau lebih tepatnya di 1,82%. Dan harganya di 0, ada sekitar 0,50 di belakang 0,8653 USD. Begitupun dalam sebuah peringkat masih menduduki ke-15 by data coin market cap. Oke, jadi kali ini adanya suatu tata cara untuk beberapa seorang investor ketika hanya memiliki modal yang cukup kecil. Atau sekitar 8 sampai dengan 10 dolar aja. Ternyata kalian bisa menjadi jutawan dari token Shiba Inu. Nah, jadi kira-kira seperti apa untuk pembahasannya. So, gak perlu banyak bahasa bahasi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini di update oleh video watcher.guru. Dengan adanya suatu informasi yang menarik sekali. Jadi, Shiba Inu Anda bisa menjadi jutawan Shib. Hanya dengan modal 8,5 dolar. Wow. Bagaimana ceritanya dengan modal kecil. Jadi, ini relatif kecil banget gitu ya. Di bawah 10 dolar. Tapi, katanya kalian bisa menjadi seorang jutawan atau mungkin miliarder gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang mungkin akan menerima ketika mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar. Tetapi, sebaliknya orang belum tentu bisa menerima ketika kehilangan modal yang cukup besar. Ya, jadi sebetulnya ini opsional. Balik lagi sama diri kalian masing-masing. Kalian akan menyisikan modalnya itu berapa. Untuk berinvestasi kepada token Shiba Inu. Atau dengan beberapa token-token yang lain. Bahkan coin yang lain. Karena dengan adanya suatu informasi seperti ini. Mungkin ada juga yang memang mematahkan. Adanya suatu artikel yang telah dibagikan oleh salah satu media. Yaitu Watcher.guru. Karena berikutnya semua orang pun ya dengan cuan yang banyak itu manusiawi ya. Semua orang pun inginlah mendapatkan cuan yang banyak. Tetapi dengan modal yang relatif kecil. Karena itu jawabannya beberapa orang belum tentu bisa menerima ketika kehilangan uang yang cukup banyak. Tetapi orang akan menerima ketika mendapatkan suatu keuntungan yang banyak. Nah, jadi buat kalian yang ingin berinvestasi dengan modal kecil. Ya, kurang lebih seperti ini tata caranya. Oke, sekarang kita simak baik-baik. Jadi Shiba Inu menambahkan 0 ekstra pada awal Mei karena token tidak dapat mempertahankan indeks secara positif. Tekanan beli mengering karena investor memilih untuk menjauh dari token karena penurunan harga baru-baru ini. Dan sementara banyak investor percaya bahwa harganya sangat rendah. Yang lebih lain berpikir itu adalah kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak chip. Dan menemukan Shiba Inu selama penurunannya mungkin terbayar dalam jangka panjang ketika mencapai angka di 1 cent. Beberapa investor pun masih mempercayai akan hal itu. Nah, jadi di sini beberapa investor ada yang menjauh, ada juga yang kembali atau yang membeli dari token Shiba Inu. Nah, jadi yang gue katakan tadi beberapa orang itu, fear and greed-nya itu berbeda-beda ya. Ada orang yang ekstrim, ada juga yang low, atau mungkin ada yang netral gitu ya. Jadi, dari sini beberapa orang dengan Shiba Inu kinerjanya cukup buruk atau mengalami penurunan yang terus-menerus. Tetapi di sini ada sebagian orang juga ternyata malah membeli di saat harga token Shiba Inu ini at 1,0 atau mengalami penurunan sekejar berkala. Tetapi di sini yang perlu kita catat, ternyata di sini banyak orang yang masih mempercayai bahwa suatu saat nanti Shiba Inu akan mencapai harga 1 cent. Nah, mungkin dengan cara seperti ini ya, ketika kita bermodalkan kecil, membeli salah satu aset ataupun token, kita harus mengorbankan dari segi waktu ya. Sejauh mana kita akan tetap bertahan untuk menahan dari token Shiba Inu, bahkan sampai mencapai target di harga 1 cent. Ya, ini. Jadi, kesimpulannya itu ada dua. Dengan kalian bermodalkan kecil, kalian harus mengorbankan waktu. Tetapi dengan kalian bermodal besar, kalian tidak perlu mengorbankan waktu. Tetapi ada yang harus kalian korbankan, yaitu kalian juga harus siap-siap kehilangan aset ataupun uang kalian dengan nominal yang besar juga. Ya, karena semuanya itu berkesinambungan, jadi ada arus bolak-balik lah ya, dengan modal kecil dan juga modal besar. Dan karena penurunan harga baru-baru ini memiliki jutaan token Shiba Inu menjadi lebih murah dari sebelumnya. Nah, mengumpulkan 1 juta token Shiba Inu sekarang sama terjangkaunya dengan mendapatkan secangkir kopi di pasar. Dan harga yang rendah inilah yang membuat Shiba Inu menarik bagi investor baru dan pemula yang ingin memasuki pasar cryptocurrency. Nah, jadi di sini anggapannya itu ya, dengan kalian bermodalkan kecil mungkin yang gue katakan tadi, kalian akan rela kehilangan uang hanya sekitar 8-10 dolar aja. Tetapi belum tentu kalian rela kehilangan uang yang cukup banyak, mungkin sekitar 1000 dolar, 2000 dolar, dan seterusnya. Nah, di sini anggap aja dengan kalian membeli secangkir kopi, tetapi kalian membelinya token Shiba Inu gitu ya. Sekarang dengan 1 juta token Shiba Inu aja, kalian cukup membeli sekitar 8,6 dolar aja ya untuk di harga saat ini. Tetapi di dalam sebuah artikel ini memang agak sedikit berbeda, karena pasca penulisannya itu harga token Shiba Inu pun tidak seperti harga Shiba Inu yang sekarang gue update. Dan di sini Shiba Inu menjadi jutawan, Shiba hanya dengan 8,5 dolar. Nah, jadi bagaimana caranya dengan modal 8,5 dolar, tetapi kita bisa menjadi seorang jutawan. Wow, ini menarik banget gitu ya. Dengan modal kecil kita bisa mendapatkan suatu return ataupun keuntungan yang cukup besar. Nah, jadi kurang lebih Shiba Inu saat ini diperdagangkan pada harga di 0,5 dolar di belakang, 8,5 dolar dan turun 0,5% dalam perdagangan 24 jam sehari. Dan token berada pada titik terendah terdekat di tahun 2023 yang membuat posisi masuk jauh lebih murah dan terjangkau. Nah, jadi di dalam sebuah harga tentu ini yang menjadikan suatu patokan sebagai investor. Jadi mungkin dengan kalian membeli token Shiba Inu di saat tahun 2022 atau mungkin di awal tahun 2023 harganya itu tidak seperti saat ini ya. Mungkin masih menyisakan sekitar 4,0 tetapi kali ini token Shiba Inu sudah 8,1 dolar dan itulah yang menjadikan suatu potensi gitu ya. Atau waktunya beberapa investor pemula dan newbie masuk untuk membeli token Shiba Inu. Jadi kurang lebihnya seperti itu karena harganya sangat murah sekali untuk token Shiba Inu hari ini hanya menyisakan sekitar 5,0 di belakang, 8,5 dolar. Dan di sini pun ada sebuah picture juga yang telah ditampilkan, yang telah diambil dari data CoinGecko. Kurang lebih token Shiba Inu di 0,0 dan sekitar 5,0 di belakang, 8,5 dolar USD dan mengalami penurunan sekitar 0,8 persen. Dan bahkan mengenai peringkat pun ini menduduki di peringkat Q16 berbeda sekali dengan CoinMarketCap. Untuk di CoinMarketCap, ranking dari token Shiba Inu masih menduduki ke-15. Nah jadi di sini sekarang Shiba Inu dapat pada titik terendah hari ini. Investor dapat mengumpulkan 1 juta token hanya dengan 8,5 dolar. Investasi 8,5 dolar saja dapat membuat investor memegang 1 juta token Shiba Inu dalam portfolio mereka hari ini. Dan di sini pun ada sebuah hitung-hitungannya juga untuk Shiba Inu Converter ya. Jadi 1 juta token SHIB, kalian bisa membeli dengan uang yang cukup kecil sekitar 8,5 dolar saja. Jadi tidak sampai 10 dolar. Tetapi jika Shiba Inu mencapai 1 cent suatu hari nanti, 8,5 dolar bisa berubah menjadi 10 ribu dolar. Dan itu adalah peningkatan dan juga ROI, Return on Investment sebesar 100 ribu persen dan investasi 8,5 dolar yang dilakukan hari ini. Dan itu juga investasi 850 dolar ke dalam Shiba Inu sekarang dapat menarik investor 100 juta token. Oleh karena itu, jika Shiba Inu mencapai 1 cent, investasi dapat membengkak menjadi 1 juta dolar. Namun apakah Shiba Inu akan mencapai tonggak 1 cent di masa depan atau tidak, hanya waktu yang akan menjawabnya. Nah jadi kita bicaranya mengenai ROI ataupun Return on Investment. Kita hitung-hitungan mengenai akumulasi ataupun pembelian tokennya dengan 1 juta token Shiba Inu. Kalian bisa mendapatkan dengan uang 8,5 dolar saja atau mungkin di sekitar 120 ribuan ya. Ya mungkin di 100 ribuan kalian bisa mendapatkan 1 juta token Shiba Inu. Tetapi apabila kalian ingin mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi, kalian mungkin bisa beli token Shiba Inu sekitar 850 dolar dan kalian akan mendapatkan sekitar 100 juta token Shiba Inu. Nah jadi jawabannya adalah ketika Shiba Inu mencapai harga 1 cent, mungkin disitulah kalian waktunya akan panen. Tetapi di dalam sebuah artikel ini pun dikembalikan kembali kepada kalian ya. Apakah mungkin untuk Shiba Inu suatu saat bisa mencapai harga 1 cent? Siapapun tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada juga yang bisa memprediksikan apakah Shiba Inu bisa mencapai harga 1 cent atau tidak. Hanya waktu yang bisa menjawab. Jadi kurang lebihnya seperti ini, ini hanya sekedar hitung-hitungan saja bagaimana caranya kita bisa mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar dengan bermodalkan sekitar 8,5 dolar saja. Lebih kurangnya sekitar 100 ribuan rupiah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah jadi apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye. Terima kasih telah menonton!